Saya akan mohon doa dari semua kalangan santri yang dikuatkan Bandung itu. Mbak tadi soal, apa namanya, Cak Imin kan dipanggil PKS hari ini untuk kawasan Majelis Yuro. Nah akhirnya diterima gitu. Ini gimana tanggapannya? Ya, kita apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh jalan Majelis Yuro PKS, seluruh Indonesia yang sudah memutuskan dan menerima ahlan wasahlan. Selamat datang untuk Gus Imin, untuk digandengkan dengan Mas Hanis. Ini adalah kita juga suatu kegembiraan karena tidak bisa membangun bangsa ini. Kita punya ego buat tidak mau dengan partai ini, tidak mau dengan partai ini. Dikatakan PKB tidak bisa nyatu dengan PKS dan lain-lain. Kami punya pengalaman, termasuk di Kabupaten Bandung ini, kami berkoalisi dengan PKS, dengan Nasdem, dengan Demokrat. Sebetulnya miniatur ini nasional itu sudah terwujud koalisi kami di daerah ini, di Kabupaten Bandung. Alhamdulillah berhasil. Kita akan coba secara nasional. Ini kualisi empat partai ini akan, ya, kita juga berharap Demokrat kembali lagi untuk bersama-sama dengan kita di koalisi perubahan ini. Tapi ada sinyal nggak sih Pak kalau Demokrat mau ini? Apakah ada komunikasi lagi? Ya, komunikasi terus kita bangun. Ya, politik kan dinamis. Saya juga berharap, kami juga sama berharap bagaimana PKB bisa menjabatani, kembalinya juga Demokrat bisa bersama-sama dengan kami. Kalau empat partai ini bersatu, kursinya juga terbanyak ya di parlemen. Jumlah kursinya terbanyak dan kekuatannya juga, semua komponen anak langsa ini mendukung, punya harapan. Yang namanya perubahan itu sudah dikatakan satu penypercayaan. Bukan merubah kita ini sesuatu hal yang dikatakan agak sedikit tabu kok. Harus dirubah, apa yang harus dirubah? Ya, manusia ini kan setiap hari tersiapkan tidak punya keinginan untuk berubah. Makanya kami di koalisi perubahan ini ingin apa yang sudah baik kita pertahankan, yang sudah baik juga ditingkatkan lebih baik kembali. Dan ini satu wujud nyata daripada kehidupan kita sehari-hari. Orang masa sih stagnan terus ya. Siapa yang tidak ingin lebih baik dan lebih optimal dalam manifestasi apapun yang dilakukan. Insya Allah lah, kita dengan Demokrat akan terus mencoba melakukan komunikasi. Dan sekarang PKS saya sekali lagi mengapresiasi. Kemudian ucapan terima kasih, Jajah Pumboh, Hasan Al-Jajah kepada seluruh anggota Majelis Surah di DPP PKS. Hari ini, Gus Imin dan Mas Anies sudah diterima dan disahkan sebagai pasangan resmi untuk diusung menuju kontestasi PKS 2020. Kamu, ini kan berarti sudah penuh lah istilahnya ya dari koalisi perubahan dari tiga partai ini. Nah selanjutnya ini akan seperti apa sih? Apakah nanti akan bertemu bertiga dengan partai Nasdem dan partai PKS? Karena kan selama ini deklarasi kan belum bertemu nih secara langsung penuh tiga-tiganya gitu. Apakah nanti akan ada pertemuan gitu? Ya jelas, kemarin kan kita masih menunggu keputusan tidak berani kita mendahului apa yang menjadi keputusan seluruh yang ada di DPP PKS. Kalau sekarang sudah menyatakan sikap malam ini, akan secepatnya nanti ketika rapat-rapat untuk pembentukan timnas pemenangan Amin ini, pasti sekarang ke tiga partai. Ya tiga partai, kemudian kita akan membahas pola untuk meyakinkan rakyat, pola untuk kampanye ini timnas seperti apa nanti akan kita bicarakan tiga partai. Masuk timnya siapa aja dari setiap partai, gimana nanti akan bicarakan kira-kira? Oh jelas, secepatnya gitu ya. Secepatnya kemarin kita ingin di minggu-minggu pekan depan ini sudah mulai ada siapa yang menjadi kaptennya, kemudian juga siapa yang akan menjadi lidernya, susunannya seperti apa, kemudian juga tahapan-tahapan yang harus dilakukan juga seperti apa, kemudian sharingnya juga, job ya, bukan sharing urusan hal-hal yang lain. Biasanya kan kalau lebih dulu kalau koalisi bicaranya sharing power, sharing portfolio, kita sharing job untuk bekerja pertama adalah targetnya menangkan pasangan Amin. Tapi untuk nama-nama sudah ada belum sih kan? Kami mengembentarisir, dari PKB kita yang mengembentarisir, kita ingin tokoh-tokoh PKB, ya. PKB ini disuka dibutuhkan karena banyak kalangan Kiai yang punya nama-benama besar yang bisa menjadi daya tarik magdeb untuk pasangan Amin ini. Kita sudah inventarisir, dan kita tidak akan sebutkan dulu nanti, karena kalau disebutkan nanti, yuk, rumah aja cocok, aku udah disebutkan kan nanti malah jadi lari. Tapi tetap nanti, kita akan terus komunikasi dengan beliau-beliau. Nasdem juga sudah punya beberapa nama-nama, ya apalagi Nasdem pasti punya dari sisi yang PKB tidak ada, kemudian di PKS seperti apa juga. Kita akan inventarisir semua, kemudian digabungkan. Intinya adalah, bukan kita ini akan mewujudkan satu partai ini bahwa saya harus menang duluan dalam kampanye, bukan. Kita akan bersama-sama. Kebersamaan ini menuju kemenangan yang harus diwujudkan dalam pembicaraan tiga partai nanti. Nah, kalau peta-peta kekuatan dan wilayah dari PKB sendiri, kalau di luar Jawa Barat dan Jawa Timur, ini mana lagi sih? Jawa Tengah itu kita pemenang kedua ya. Kemudian juga, kalau kita lihat para pemilih di Banten juga, itu kan kalau urutan provinsi, pemilih terbesar juga ya di luar Jawa. Kemudian Sumatera akan menjadi hujan kita, kemudian juga, apalagi di, Mas Anies kan punya kelebihan pasti di luar-luar pulau ya.